kita boleh bahasan kita jadi kalau dalam urusan dunia bebasan tuh, silahkan berinovasi tidak ada masalah mic misalnya, yang tadinya pakai kabel sekarang tidak menggunakan kabel boleh, apalagi ini sekarang besar besok bisa jadi kecil, ada yang nempel di telinga ada yang macam-macam, silahkan tidak ada masalah, sekarang orang presentasi itu tosnya sudah tidak bawa handphone lagi di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi, dia ada yang dilipat dia ada yang seperti film yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini ada yang pakai sentuhan saja, layarnya tidak nampak macam-macam, itu tidak ada masalah urusan dunia, tapi dalam urusan syariat kata Nabi, jika ada seseorang mengadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil tunjuk dan atau kalimat ini mesti muncul dan atau contohnya awas, awas saya tuliskan ini pertama saya garis bawah ini dan saya katakan dari sekarang Dan, tolong jangan dihapus yang ini ya semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini lihat, dalil dan atau contoh jika seseorang mengadakan dalam urusan syariat tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran tidak ada petunjuknya di hadith tidak pernah dicontohkan misalnya dan atau tidak ada contoh kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada tapi dalilnya ada maka ini punya hukum berbeda jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti baik sekarang teruskan wa syarul umuri muhdathatuhah awas wa kullu bid'atin dolalah munculah kalimat bid'a maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil petunjuk dan atau contoh maka Nabi menyebut langsung perkara itu masalah itu dengan kalimat yang singkat bid'a ini bid'atun wa kullu bid'atin dolalah dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan sesat ini poinnya paham dari sini? halo? paham? baik jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat maka Nabi memberikan definisi kata beliau segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat ditarik dalam nuansa syariat padahal tidak ada dalil tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya mengerti siapa sini? baik kalau dipahami maka lihat konsekuensinya pertama kullu bid'atin dolalah setiap yang diada-adakan bisa tersesat dolalah itu bisa untuk pribadi bisa untuk orang lain jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat berinovasi dalam urusan syariat dia bisa tersesat orang lain bisa ikutan sesat jangan sepertika oh ini maulid bid'ah maulid bid'ah masya Allah antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki saya luar biasa kesel kadang ada orang bikin perbandingan begini maulid nabi maulid zaman nabi tidak ada coret zaman sahabat tidak ada coret zaman tabihin tidak ada coret zaman ini ada lalu diserupakan ikut-ikut ke sini antum kalau mengamalkan hukum seperti ini ini fatal zakat pakai beras zaman nabi coret zaman sahabat coret zaman tabihin coret zaman ulama coret zaman antum ada bid'ah antum cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini lihat turunannya lihat dalil lihat pemahaman lihat turunan-turunan fiqhnya bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi padahal contoh tidak ada dalil tidak spesifik ayo coba temukan nabi zakat pakai beras temukan kalau antum menemukan masya Allah saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masya surga akan terima kasih selamat menikmati